Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Terkait kiprah atau aktivitas dari Pak Gadot Nurmantio Yang akhir-akhir ini mendapat sorotan Terutama sorotan dari para pejabat negara Kepada Pak Gadot Nurmantio Karena Pak Gadot Nurmantio ini beberapa kali mendeklarasikan kami Dan di beberapa tempat juga ada orang yang melakukan aksi unjuk rasa Menolak deklarasi kami Nah pertanyaan saya adalah Kenapa mereka tidak suka dengan kami Padahal niat kami adalah baik Yaitu memberikan kontribusi Memberikan kritik saran kepada pemerintah Tapi ada yang tidak suka Bukankah kritik saran ini adalah sesuatu masukan yang positif Untuk kelangsungan berbangsa dan bernegara Ini malah didemo Nah ini teman-teman yang menarik Di alam demokrasi masih saja orang yang Punya niat baik Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat Bahkan ini kan dijamin oleh undang-undang Jadi kalau kita baca di undang-undang dasar 1945 Ada di sana adalah berserikat, berkumpul Mengeluarkan pendapat ini dijamin undang-undang Tapi itu pun ada yang tidak suka Tidak suka akhirnya melakukan aksi demo Berarti dalam posisi ini Mereka itu paham tidak yang demo itu Bahwa aspirasi mereka ini dijamin oleh undang-undang Oke, kita bahas teman-teman terkait Kritikan pejabat negara kepada kami Saya baca dari kumparan teman-teman Saat Muldoko ingatkan kami Jangan coba-coba ganggu stabilitas politik Wow Jangan coba-coba ganggu stabilitas politik Jadi kami ini mendapatkan semacam pernyataan yang cukup keras Dari Muldoko Jangan coba-coba membuat stabilitas politik terganggu Kita baca berikutnya teman-teman Kepala Staf Kepresidenan Muldoko Merespon keras Gadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Yang digagas di Nisam Sudin hingga Gadot Nurmantio Nah, kenapa direspon keras ya? Kenapa tidak direspon lembut saja? Padahal kami ini bukan kekuatan Yang ingin merobohkan sebuah negara Kami adalah kumpulan beberapa orang masyarakat Dari pakar, dari pendidik, dari para pengamat Untuk memberikan kritik saran kepada pemerintah Padahal kritik sarannya sebenarnya akan diperlukan Bagi sebuah kelangsungan berbangsa dan bernegara Ini direspon reaktif oleh Muldoko Kita baca teman-teman Muldoko menganggap Kami yang terdiri dari para tokoh pakar hingga politikus Hanya sekelompok kepentingan Mantan Panglima TNI itu mengancam akan membuat perhitungan Jika kami memaksakan gendak Apa yang dipaksakan oleh kami? Apakah kami akan memberontak? Apakah kami melakukan unjuk rasa demo besar-besaran Seperti tahun 98 ketika mau merobohkan resimnya Pak Harto Apakah begitu? Saya tidak melihat itu Karena kami ini terdiri dari pendidik, dari pengamat Kemudian dari politisi Jadi sesuatu yang saya pikir wajar Keadaan kami ini memberikan kontribusi kepada negara Tetapi itu pun mendapat respon Bahkan kelihatannya ini sedikit keras Apa yang disampaikan oleh Muldoko Kemudian saya kutip dari pernyataan Muldoko teman-teman Mereka itu bentuknya hanya kumpulan kepentingan Silahkan saja Tidak ada yang melarang Kalau gagasannya bagus kita ambil Tapi kalau arahnya memaksakan kepentingan Akan ada perhitungannya Ujar Muldoko Dalam keterang tertulis dikutip pada Jumat 2 Oktober 2020 Jadi ini seperti ancaman kepada kami teman-teman Jika memaksakan gendak Maka akan membuat perhitungan Lalu apa perhitungannya? Apakah akan dipenjara? Apakah akan dipersekusi? Apakah akan yang lain-lain tentunya? Jadi apa yang akan dilakukan oleh Muldoko Jadi posisi kami kan melakukan deklarasi Menyampaikan gagasan, ide Itu pun di beberapa tempat ini Ada yang diubarkan Ada yang di demo Lalu siapa yang memaksakan gendak dalam hal ini? Ketika kami berkumpul Menyatakan pendapat Ini di demo Supaya diubarkan Nah kasus seperti ini Lalu siapa yang memaksakan? Apakah kami ini memaksakan Atau yang demo Yang ingin mengubarkan ini Yang memaksakan? Mungkin teman-teman Ada pendapat dalam hal ini Siapa yang memaksakan? Jadi kami melakukan Berserikat berkumpul Mengeluarkan pendapat Di tempat yang aman Tidak mengganggu orang Tetapi di luar sana ada yang demo Supaya diubarkan Nah dalam hal ini Siapa yang memaksakan? Seperti yang pernyataan Yang disampaikan Muldoko Kalau memaksakan Kepentingan Maka akan membuat perhitungan Nah ini siapa yang memaksakan? Apakah Muldoko Atau pihak kami Yang memaksakan? Kemudian Muldoko mengatakan Dinamika politik selalu berkembang Sehingga wajar Muncul gerakan kami Namun jika hanya sebatas gagasan Tidak akan direspon pemerintah Berlebihan Setelah ada kami Nanti ada kamu Terus ada apa lagi kan? Dan kita tidak perlu Menyikapi berlebihan Sepanjang masih gagasan-gagasannya Kemudian saya ambil lagi Pernyataan Muldoko teman-teman Jangan coba-coba Mengganggu stabilitas politik Kalau bentuknya sudah Mengganggu stabilitas politik Semua ada risikonya Negara punya kalkulasi Dalam menempatkan demokrasi Dan stabilitas Kata Muldoko Wah jangan coba-coba Mengganggu stabilitas politik Siapa yang mengganggu stabilitas politik? Bukankah demokrasi Ini memberikan Wadah Bahkan negara Memberikan wadah Bagi masyarakat Untuk berkumpul Berpendapat Mengeluarkan ide gagasan Ini dijamin oleh undang-undang Tetapi menurut Muldoko Jangan coba-coba Mengganggu stabilitas politik Lalu apa teman-teman Respon dari pihak kami? Ini ada pernyataan yang Yang bisa menjawab Apa yang disampaikan oleh Muldoko Ini dari Pak Din Samsudin Teman-teman Ini merespon juga Pernyataan dari Muldoko Saya ambil dari kumparan teman-teman Din Samsudin Respon Muldoko Tak perlu mengancam Kami bukan pengecut Wow Luar biasa teman-teman Apa yang disampaikan Pak Din Ini menanggai pernyataan Muldoko Jangan mengancam Kami bukan pengecut Saya baca beritanya Kepala Staf Kepesidenan KSP Muldoko Menyebut kami adalah Sekelompok kepentingan Dan meminta kami Jangan mengganggu Stabilitas politik Muldoko bahkan mengancam Negara akan buat perhitungan Jika kami paksakan gendak Jadi Muldoko Ini mengatasnamakan negara Kalau bicara negara Berarti ini Menyangkut NKRI Seluruh negara kesatuan Republik Indonesia Pertanyaan saya Apakah tidak salah Muldoko Mengatakan seperti itu Padahal Kalau kita lihat Kami ini bentuknya Hanya gegasan Ide moral Kritik saran Tetapi Mendapat respon Yang cukup reaktif Dari Muldoko Menanggapi hal itu Presidium kami Din Samsudin Mengatakan Seharusnya pemerintah Tak perlu melemparkan Ancaman kepada masyarakat Yang menyampaikan aspirasi Jadi tak perlu Mengancam masyarakat Tak perlu mengancam rakyat Yang sedang bersekumpul Berserikat Mengeluarkan pendapat Ini cukup bagus Teman-teman Yang disampaikan Pak Din Samsudin Kami mengingatkan Bapak KSP Muldoko Dan jejaran Kekuasaan Untuk tidak perlu Melempar ancaman Kepada rakyat Pada era demokrasi Modern Dewasa ini Arogansi kekuasaan Sikap progresif Dan otoriter Sudah ketinggalan zaman Kata Din Dalam keterangan tertulis Pada di Jumat 2 Oktober 2020 Itu teman-teman yang disampaikan Pak Din Bahwa pernyataan-pernyataan Yang Mengancam Kemudian otoriter Mengganggu demokrasi Untuk menyambungkan pendapat Ini menurut Pak Din Sudah ketinggalan Harusnya sudah ditinggalkan Jadi ancaman Seperti itu Tidak tepat Di era demokrasi Mari kita Berdialog Harusnya kan itu Yang dikembangkan Mari bermusyawarah Mari berdebat Nah ini Cukup bagus Karena ide dan Gagasan kami ini Juga Bisa dipertanggungjawabkan Tidak perlu Ditanggapi Dengan ancaman Dari pemerintah Tidak perlu Dengan dimu Diubarkan Tidak perlu Pengubaran kami Mari Berdialog Mari berdebat Karena ini ada Sesuatu yang Komunikasinya Belum nyambung Antara biar kami Maupun pemerintah Dan ini Respon dari Muldoko Cukup keras Dan Respon Muldoko Juga ditanggapi oleh Pak Dinah Semsudin Bahwa Sikap Perpresif Sikap Otoriter Mengancam Ini sudah Ketinggalan Zaman Karena ini Eranya sudah Era demokrasi Demokrasi Ini memberikan Peluang Untuk Menyampakkan Ide Gagasan Pendapat Di muka umum Ini dijamin Oleh undang-undang Ek ketua umum BW Muhammadiyah Itu mengatakan Kami Akan semakin Berjuang Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Apabila Mendapat Ancaman Dari pihak lain Dia menyebut Kami Bukanlah Kumpulan Orang Pengejut Wow Luar biasa Kami Kalau Diancam Akan semakin Berjuang Untuk kepentingan Rakyat Dan kami Itu bukan Kumpulan Pengejut Pengejut Artinya Lari Dari Tanggung jawab Ini Pernyataan Yang cukup Luar biasa Dan cerdas Dari Pak Din Samsudin Bagi Bagi kami Semakin Dapat Tantangan Dan Ancaman Akan Menjadi Pelecut Untuk Tetap Istiqomah Dalam Perjuangan Ucap Din Saya baca Lagi Teman-teman Kami Bukan Kumpulan Orang-orang Pengecut Karena Para Insan Yang Bergabung Dalam Kami Adalah Mereka Yang Menyerahkan Segala Urusan Keberatuhan Yang Maha Kuasa Allah Dan Hanya Takut Kepadanya Dan Hanya Takut Kepadanya Kata Pak Din Samsudin Itu Cukup Jelas Teman-teman Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Moldoko Ini Dibayar Lunas Oleh Pak Din Samsudin Yang Mengatakan Bahwa Kami Bukan Kumpulan Orang-orang Yang Pengecut Siap Untuk Menghadapi Jika Ada Orang Yang Mengancam Dan Tetap Akan Istiqomah Berjuang Menyampaikan Kebenaran Menyampaikan Aspirasi Menyampaikan Amanat Rakyat Itu Teman-teman Yang Luar Biasa Pernyataan Pak Din Samsudin Sehingga Ini Adalah Sebagai Modal Ini Sebagai Kapital Untuk Berjuang Terus Menyampaikan Aspirasi Rakyat Walaupun Kemarin Pak Moldoko Ini Menyatakan Cukup Keras Kepada Pak Kartod Nur Matio Ini Sama-sama Panglima TNI Teman-teman Mantan Panglima TNI Kemudian Ada Agum Gumular Yang Pernah Menjadi Dan Jen Kopassus Juga Mengkritik Memberikan Pernyataan Keras Kepada Pak Kartod Nur Mantio Jadi Hari-hari Ini Pak Kartod Dipojokkan Oleh Beberapa Orang Yang Ini Masih Dalam Kaitan Terkait Deklarasi Koalisi Aksi Mengelamatkan Indonesia Dan Saya Melihat Teman-teman Pak Kartod Nur Mantio Ini Namanya Semakin Populer Di Masyarakat Dan Banyak Juga Dukungan Kepada Pak Kartod Nur Mantio Semakin Dipojokkan Semakin Ditekan Maka Nama Pak Kartod Nur Mantio Akan Semakin Bersinar Mudah-mudahan Ini The Next Prabowo Yang Berikutnya Jadi Kalau Kemarin Banyak Masyarakat Yang Menginginkan Prabowo Menjadi Presiden Rubrik Indonesia Mungkin The Next Berikutnya Adalah Pak Kartod Nur Mantio Bisa Jadi Diusung Menjadi Calon Presiden Untuk 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Mencerahkan Sebagian Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh